Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan cerita channel vlog dan kali ini saya berada di kota Gimpo yang mana sekarang ini salju turun lebat nah ini adalah kota kecamatan yang mana disini jalanan sangat becak sekali dikarenakan salju yang turun jadi mobil yang lewat disini tuh harus ekstra pelan-pelan agar tidak tergelincir karena jalanan saat salju itu mesti licin dan ini adalah suasana salju saat turun jadi pada saat salju turun seperti ini maka kendaraan yang bisa digunakan saat keluar adalah mobil yang mana motor tidak bisa digunakan ini adalah bersama dengan bos saya bisa teman-teman lihat sendiri yaitu salju di jalanan banyak sekali sehingga jalanan tertutup namun suasana ini sangat menyenangkan karena di Indonesia kan tidak ada salju teman-teman jadi bagi perantauan Indonesia yang ada di Korea ini adalah suatu pemandangan yang menabjubkan dan pengalaman tersendiri karena bisa melihat langsung, merasakan langsung salju itu seperti apa jadi teman-teman yang ingin ke Korea saya doakan semuanya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya dengan semangat belajar bahasa Korea agar lolosujian dan menjaga kesehatan jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ini adalah jalanan di kota Gimpo semuanya jalan tertutup salju namun bisa dilihat sendiri ini adalah suatu pemandangan yang sangat indah dan cocok untuk foto selfie ini sekarang ini saya berada di pabrik dan ini adalah salju lingkungan di pabrik saya nah ini salju bentuknya itu seperti serbuk es batu yang dihaluskan jadi ini sangat renyah sekali saat dipegang kalau dikasih sirup majan tentu sangat seru sekali teman-teman dan teman-teman bisa lihat sendiri salju yang turun di Korea itu rata-rata terjadi di bulan Desember sampai bulan Februari akhir atau awal Maret namun walaupun di Korea turun salju pabrik-pabrik di Korea itu rata-rata dari karet dindingnya ini pabrik saya ini teman-teman bisa lihat ini dindingnya dari karet apakah gak dingin? ya tentu dingin namun agar tidak dingin diakali dengan pemanas ruangan kita sekarang jalan dulu ke depan nah di depan ini teman-teman itu dulunya bisa digunakan ski karena itu seperti apa ya kolam gitu namun sekarang sudah dibangun itu yang ada base itu itu sekarang sudah dibangun jadi sekarang gak bisa digunakan seperti tempat ski dulu nah ini sekarang ini dibangun pabrik seperti ini ini suasananya sangat dingin kemudian di tangan itu rasanya seperti tusuk-menusuk gitu nah disini juga di Korea itu banyak anjing namun apabila kita tidak mencari salah atau bukan di lingkungan dia yaudah biasa aja gak usah takut gitu disini juga pada saat musim dingin seperti ini itu orang-orang jarang bahkan gak ada yang keluar ruangan apabila tidak kepepet sama sekali karena udara di luar itu sangat kurang nyaman sekali kecuali di dalam mobil dan walaupun di dalam mobil pada saat mengendari juga harus pelan-pelan seperti teman-teman lihat ini bekas ban ini licin namun salju yang berbentuk serbu itu gak licin namun saat sudah dilindas oleh sesuatu yang berat seperti ban itu akan licin teman-teman maka dari itu pada saat salju turun seperti ini bila sudah reda itu kita akan segera pinggirkan atau kita bersihkan jadi pada saat mengoperasikan forklip terutama itu ban nya itu tidak mengalami slip ini adalah suasana lingkungannya bisa teman-teman lihat sendiri sekarang ini adalah hari libur hari Sabtu jadi banyak pabrik yang libur juga dan disini pula nah ini ini saya kedinginan ini namun kita coba jalan-jalan dulu untuk melihat lingkungan pabrik pada saat turun salju seperti ini karena di video sebelumnya kan kita tidak turun salju barang-barang yang ada di lingkungan pabrik ini itu ditaruh di luar yang gak ada yang nyuri alhamdulillah nya karena tingkat keamanan disini tuh aman karena didukung oleh faktor ekonomi negara yang maju kemudian kesadaran masyarakatnya yang tinggi disini juga tidak ada anak muda nongkrong karena populasi Korea itu sedikit jadi anak muda tuh mayoritas adanya di kota kalau saya ini kan lingkungannya di desa di pinggiran kota Gimpo ini adalah pabrik kedua bos saya jadi pabriknya tuh ada tiga teman-teman ini adalah yang ketiga ini adalah tempat penyimpanan kayu sebelumnya saya videokan itu pada saat musim panas musim kukur nah sekarang ini adalah musim salju nah itu teman-teman bisa lihat tangan saya tuh merah karena menahan hawa dingin ini walaupun pabriknya dari di berdinding terpal terpal karet itu dikarenakan biaya pemasangannya itu murah daripada berdinding batu batah nah di dalam sini itu isinya adalah kayu juga jadi kayunya tuh banyak ada yang di dalam ada yang di luar nah ini yang di luar taruh disini oke kita jalan-jalan lagi jadi pabriknya teman-teman ingin mengetahui lingkungan korea saat musim dingin itu seperti apa pabrik korea itu seperti apa saat musim dingin ya kurang lebih seperti ini tidak ada pagar-pagar tinggi pagarnya ya pendek-pendek biasa itu seperti pagar warna hijau itu kemudian kita jalan kembali ke sana jadi jadi saat teman-teman mau kerja ke korea itu diusahakan fisiknya dijaga terutama saat musim dingin seperti ini apabila yang alergi musim dingin itu harus pakai handbody khusus karena kalau tidak pakai itu kulit bisa pecah-pecah kalau sudah pecah-pecah itu bisa menyebabkan luka jadi perlu menggunakan handbody khusus untuk musim dingin itu ada di korea ada disini pula saat musim dingin seperti ini suhunya bisa mencapai minus 4 derajat celcius dan ini pada saat satu bulan ini saya hitung itu ada sekitar 4 kali turun salju dan kayu-kayu yang ada di luar ini walaupun di jatuhi salju secara langsung itu gak akan apa namanya jamuran itu gak akan karena akan segera langsung digunakan jadi kualitas produksi kayu di lingkungan saya ini masih terjaga ini kayu-kayu semuanya ini berasal dari Rusia atau dari Latvia jadi di Korea itu kayu-kayu itu gak yang ada di hutan itu gak boleh ditebang jadi bos-bos Korea itu berinya di luar jadi sekian dulu teman-teman video singkat dari saya saat musim salju atau musim dingin ini di Korea dan jangan lupa saksikan video seru-seru berikutnya terima kasih sudah menonton salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati